Intro Pengurus KONI Bangka Tengah periode 2024-2028 resmi dilantik oleh Ketua KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa 3 September 2024. Diharapkan setelah dilantik, pengurus KONI Bangka Tengah yang baru kembali mampu memajukan prestasi olahraga daerah. Kepada negara kesatuan republik, Pengurus KONI Bangka Tengah periode 2024-2028 resmi dilantik oleh Ketua KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selasa 3 September 2024. Dalam kepengurusan KONI Bangka Tengah yang baru tidak terlalu banyak perubahan dan masih dipimpin oleh Yasir sebagai Ketua. Saat memimpin KONI di periode sebelumnya, Yasir telah berhasil membawa Bangka Tengah menjadi juara umum for Prof Babel tahun lalu. Bupati Bangka Tengah, Gafi Rahman yang hadir langsung dalam pelantikan tersebut berharap KONI Bangka Tengah dapat terus meningkatkan prestasi olahraga Bangka Tengah dengan membina atlet di setiap capang olahraga. Alhamdulillah hari ini, Kepulauan KONI 2024-2028 kemudian Bangka Tengah dengan resmi tadi dilantik oleh Kepulauan KONI Provinsi Bangka Belitung. KONI itu wadah ya, mempersatu, memperkuat, menyatukan semua elemen olahraga yang ada di Bangka Tengah ini. Dan saya berharap bahwa Kepulauan KONI ini tetap semangat seperti semula adanya, kompak selalu bagaimana membangkitkan gairah olahraga di Bangka Tengah ini Kepulauan Korniawan, AI News, melaporkan.